Pesta pernikahan berubah menjadi duga setelah mempelai pria hilang sebelum hari akad nikah. Pati Nabilah Huda Ismail, 27 tahun, dengan tunangannya yang bernama Naim Hariri Kamarudin, 31 tahun, berencana melangsungkan akad nikah dan resepsi pada Sabtu 26 Desember 2020 pagi. Namun, pernikahan yang direncanakan berlangsung pada pukul 10 waktu Malaysia tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Melansi dari Astro Aswani, pada Sabtu 26 Desember 2020 resepsi pernikahan tetap dilaksanakan di pantai Kelutut, Terengganu, Malaysia meski kursi pelaminan kosong. Hal demikian terjadi setelah pengantin pria berasal dari Ceras Kuala Lumpur dilaporkan Hanyut pada Jumat 25 Desember 2020 petang. Cuitan mempelai wanita pun viral di media sosial Twitter. Patin menuliskan cuitan mengenai kekasihnya di akun pribadinya di hari pernikahan mereka. Patin juga menuliskan jika dirinya tak bisa kuat tanpa Naim. Saat jenazah Naim ditemukan, Patin juga menuliskan pesan untuk kekasihnya. Diketahui jenazah Naim hari-hiri telah ditemukan pada 27 Desember 2020 waktu setempat. Orang tua pengantin perempuan Ismail Awang menuturkan resepsi pernikahan tetap digelar. Disebutkan orang tua Patin, para tamu undangan mulai berdatangan pada pukul 10 pada hari Sabtu. Bahkan, ada beberapa tamu yang meneteskan air mata karena sedih dengan apa yang dialami oleh Patin. Setelah itu, para undangan turut mengucapkan bela sungkawa dan menyampaikannya langsung pada Ismail sebagai orang tua kandung Patin Nabila. Dikutip dari serambinyus.com, terkait keadaan calon pengantin wanita saat ini, Ismail menjelaskan putrinya Patin Nabila terkejut dan trauma dengan kejadian yang dialami calon suaminya. Diberitakan sebelumnya, pada Jumat 25 Desember, dua pria diduga tenggelam saat mandi di pantai Kelulut dan pantai Jampu, Bongkok, Malaysia. Dua pria tersebut diduga ditarik ombak ketika sedang mandi di pantai. Dua pria tersebut diduga di pantai Jampu, di pantai Jampu, di pantai Jampu, di pantai Jampu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!